Sementara itu, Saudara Tegu Muhammad, korban amukan gajah di Desa Drin 7, Bandar 2, Pidi Jaya, kini dirujuk ke Rumah Sakit Umum Zainal Abidin, Bandar Aceh. Sebelumnya, Tegu Muhammad mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum Tengkucik di Tiro Pidi. Tegu Muhammad diserang gajah liar saat sedang membersihkan kebunnya yang berjarak 6 km dari rumahnya. Namun, tiba-tiba satu ekor gajah liar muncul dan menyerang korban. Akibatnya, dari serangan gajah tersebut, tangan kanan korban mengalami luka parah dan patah tulang, sehingga harus dilakukan operasi. Saat ini, korban masih dirawat intensif di Rumah Sakit karena mengeluarkan darah yang cukup banyak pasca kejadian. Konflik gajah yang terjadi di kawasan Pidi dan Pidi Jaya memang sudah berlangsung dari 2018 silam. Di kubun, Bapak. Lagi bersih-bersih kubun. Kebetulan, tiba-tiba datang saja. Langsung dibuluk seperti ini ya. Ditaruh. Tak jaduh, Bapak. Kemanan gajah liar tersebut turun dan mendekati pemukiman warga untuk mencari makan. Dan terganggunya habitat mereka karena dugaan ilegal logging di kawasan tersebut yang cukup parah. Syahril Kompas TV, Panda Aceh